Dara darah Yang dalam bentuk kotor itu warnanya Justru kalau darahnya itu merah sekali Kami jadi takut Biasanya itu anemia Kalau merah sekali cerah Jadi orang-orang Kita nggak lihat pasiennya tapi lihat darahnya Kemudian warnanya cerah itu Biasanya anemia Tapi kalau darahnya hitam Itu biasanya oksigennya banyak Itu hemoglobinnya biasanya tinggi Jadi pengertian kotor itu menurut saya Mungkin ke arah ada penyakit Atau tidak penyakitnya Nah itu memang isu yang sangat sensitif Di perlainan transfusi darah Karena kan saya bilang di awal Kalau ada Donor itu ada penyakitnya Begitu dia Diteranfusikan ke pasien maka pasien itu Langsung akan menjadi Penyakit yang Seperti yang ada di donor itu Jadi sangat amat Diperlukan pemeriksaan Yang terstandar yang baik Yang memang mengikuti trend juga dokternya Kan sekarang paket Dengan arus globalisasi ini Kan penyakit dari luar juga Apalagi orang Indonesia juga Bisa keluar Orang luar bisa kedatang Indonesia Maka penyakit-penyakit yang memang melewati Transfusi darah itu Akan jadi Konsen sekali Untuk pelayanan transfusi darah Jadi mungkin ke arah Pengertian kotor dan bersihnya Kesitu cuma memang Kalau saya karena dokter di laboratorium Kalau melihat Apa ya dok Kolesterol yang tinggi gitu Darahnya Seperti lilin gitu Kita bisa lihat juga Kental Iya kental sekali Nah itu juga Memang kalau Dia memenuhi syarat Kita biasanya Di samping Memperbanyak Apa Minum air putih biasanya Kemudian Mengurangi konsumsi Lemak Oh lemak Salah satunya dengan Mendonorkan darah Juga sangat membantu Mengurangi Kekentalan darahnya Dok ini tentunya Masyarakat yang mungkin Yang baru bergabung dok ya Ini penasaran nih Sebetulnya apa sih manfaat Donor darah Baik kesehatan fisik Maupun mental dok Ya Ini memang Yang paling utama Donor itu Isunya adalah Menolong sesama Karena sampai sekarang Darah itu Belum bisa dibikinkan dok Belum ada darah sintetis Jadi memang Pasien-pasien yang memerlukan Transfusi darah itu Mengharapkan Teman-temannya Saudara-saudaranya Itu mendonorkan darah Tidak ada jalan lain Jadi donor darah Pasien-pasien yang memang secara reguler Memerlukan darah itu Harus menerima Transfusi dari donor darah Oke Ternyata Disamping menolong tadi Banyak juga manfaat yang Secara fisik Dan secara mental Secara fisik tadi saya misalnya Mengurangi risiko kanker Kemudian juga Dengan mendonorkan darah secara rutin Apalagi Memang apa Menjadikan itu gaya hidup kan kita Saya akan selalu menjaga nih Alhamdulillah Saya sudah 100 kali lebih Mendonorkan darah Saya tidak akan sembarang Misalnya Makan gitu ya Kemudian juga Kalau waktunya donor Agak banyak istirahat dan sebagainya Itu juga Ternyata itu Apa ya Apa Apa Memindset si donor itu Untuk selalu berhidup sehat Hidup sehat Betul Betul Kemudian juga mengurangi Hal-hal yang Nanti kalau Tensi tinggi Misalnya saya Tidak Tidak bisa donor dan sebagainya Jadi lebih menjaga Ya Sistem regulasi juga sangat terbantu Karena kan darah itu Kalau tidak dikeluarkan Itu akan menjadi beban sirkulasi kan Dan tubuh akan Memetabolisme mengeluarkan Kalau perempuan mungkin dengan cara mensurasi Kalau laki-laki Kalau misalnya makannya banyak Gak pernah olahraga gitu kan Nah itu juga jadi beban Metabolisme Nah yang menariknya Mbak Ternyata beberapa Di jurnal psikologi Malah Orang-orang yang sering memberikan darahnya Itu merasa lebih bahagia Betul Lebih menghargai kehidupan gitu kan Kalau orang mendonorkan darah Artinya dia sangat menghargai kehidupan Betul Dengan memberikan Harta yang paling berharga Darah itu kan istilahnya itu Harta Apa Yang kita punya Yang tidak bisa dibeli dengan rupiah misalnya Itu juga kita sangat Menghargai kehidupan Betul Sehingga gak gampang Jadi intinya dok ya Setetas darah Anda Itu bisa menolong jutaan nyawa manusia dok ya Jadi jangan takut untuk donor darah Dan tentunya selalu berbagi itu Tidak selalu dengan harta Tapi bisa dengan darah kita Ya Makasih banyak dokter Ya sama-sama Terima kasih informasinya Ya mungkin saya juga ingin mengucapkan Selamat Hari Donor Darah Sudunia pada hari ini Terima kasih pada Pendonor Darah Yang sudah menyempatkan dirinya Semoga selalu sehat Dan tetap semangat mendonorkan darah Amin Makasih dokter Baik nih pemirsa Gak terasa sudah satu jam Kami menemani Anda Perbincangan tadi Sekarang terus mengakhiri perjumpaan kita hari ini Jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat Setiap Senin sampai Jumat Jam 9 sampai jam 10 pagi Hanya di TV One Dan ingat tetap-tap progres Kami pamit Datuk Heikal Saya Intan Somadina Indonesia Hidup Sehat Selamat menikmati